Sedangkan di Jawa Timur meskipun telah ditutup, dampak kerusakan lingkungan tambang ilegal selok awar-awar lumajang semakin parah. Lahan pertanian di sepanjang pantai terancam gagal panen akibat terendam air rop. Sejak peristiwa menewaskan Salim Kancil September lalu, lokasi tambang pasir ilegal selok awar-awar lumajang ditutup. Namun kerusakan lingkungan yang timbul masih dirasakan oleh para petani di sekitar bibir pantai. Sejak adanya tambang dan pengurukan pasir ilegal, sawah yang berada di sekitarnya selalu gagal panen akibat terendam banjirop. Lahan di sekitar bibir pantai ini merupakan tanah negara yang dimanfaatkan oleh warga untuk tanaman produktif. Lalu diambil arusnya laut ini masuk. Lalu masuk ini tamanan pagi ini nggak bisa hidup. Sejak adanya aktivitas tambang pasir, kawasan ini kerap dibanjiri air laut karena tanggul pasir telah dikeruk. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!